Kapal yang mengumput para buruh pabrik terdung terdalam di sungai mipah Begitu kabar yang tersebar 150 orang hilang Tapi di kemudian hari diketahui jika kapal itu utuh Dan berlabuh di pelabuhan laut utara Semuruh kawak yang semula menaiki kapal Tak ada yang terus hati Termasuk 150 orang buruh yang diambut kapal Tak nampak seorang pun yang turun Sekilas di wajah daru terbersih Kekecewaan bahwa cerita itu Dora tak mampu membayangkan Kemana perginya 150 orang dalam semalam Barangkali mereka bisa berjalan di atas akhir ya Kata-kata itu meluncur dari burungnya di luar kesadaran Ya Tentu saja mereka sekarang akan melakukan itu Ujar daku sambil menggisa perokoknya Maksudmu Mereka berjalan dan menjadi hantu di sungai mipah Maksudmu 150 hantu Bergentayangan di sungai mipah Tentu saja Dan hantu-hantu itu akan menangkap setiap orang Yang mencoba lewat disitu Jangan menakut-nakuti aku Coba bayangkan kemana mereka bisa lenyap dalam semalam Terkecuali Kecuali apa Kecuali mereka Dibunuh Di sungai mipah Maksudku di tengah-tengah Perjalanan ke laut utara Maksudmu mereka akan membusuk di jasar sungai mipah Lalu mungkin dia lewat seperti uang Uang hanya satu kisah di antara seribu kisah Seribu kisah hantu Yang kemudian bermunculan di sangil Dia meniti sungai mipah di atas sebuah perahu Perahu kalung dengan baju putih Dan berawang putih Kayak abangnya tadi Rambutnya hitam Tergerai panjang Persis Kadang terdengar Suara besok Pohon bahu Serupa seruling Mengiringi kemajuan Beberapa penduduk Mengaku pernah Menjumpai hantu Perempuan itu Tetap induk Sekalipun dipercaya Yang mati Karena diceburkan ke sungai mipah Setelah diperkosa Beramai-ramai Lalu bagaimana Membayangkan 150 orang Meniti Di atas sungai Kepala buram Memintur Agung kosong Kenapa tak ada Seorang pun dari mereka Yang bisa melulaskan diri Tentu Gora tak menyaksikan Jika selepasinya Setelah Jamkar Diangkat Dan mereka Melanggar Sambil tersingin Kepada kawan-kawan Yang ditinggal Dalam beberapa jam Sesudah itu Satu Persatu Dari mereka Disuruh Masuk ke dalam Satu ruangan Di dek kapal Dengan Dali Tekan kontrak Kenyataannya Mereka dipaksa Melepas Semua barang Berharga Yang mereka bawa Dan di bawah Pobor senapan Kaki dan tangan Mereka Diikat Lalu ketubuh Mereka Diikatkan Batu Dan hanya Akan terdengar Suara debur Debur Orang yang Jatuh Ke air Di buri yang berat 150 Jebur Mungkin Sebelum itu Mereka Diberi minum Yang membuat Tubuh Mereka Menjadi Lihat Seolah Mayan-mayan Seketika Saat jatuh Mereka akan Merasa Seperti terbang Ya 150 orang Terbang Menang Menunggu Indah Hanya Diberi minum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih